Halo semuanya. Kembali lagi bersama Kak Dewi. Semuanya udah selamat tinggal beribadah. Siapa yang udah mandi? Udah wangi semuanya, saya nggak bisa cium. Nah, hari ini kakak dicomongin sama Kandreas. Dan ada Kak Birewi. Oke, semuanya kita sebelum memuji Tuhan. Menyembah Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk, semuanya tutup matanya. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Buat tidur yang ingat yang kau berikan kepada kami. Kami bisa bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Tuhan kami memberikan semangat terbaik kita. Memberikan semangat terbaik kita untuk memuji dan menyembah namamu Tuhan. Tuhan kami juga nanti mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami untuk ditanami oleh firman-Mu. Di dalam langkah Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama-sama. Semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Waktu kita berdoa. Om ini. Dalam norms. Tuhan. Jalan serta Yesus sama Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus setiap lagi Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus sama Jalan Tuh adik-adik, setiap ada kata-kata jalan Kita ganti arahnya jalannya Jadi kalau misalnya ada jalan serta Yesus Jangan tertanya gitu ya Semuanya setuju Yuk kita nyanyi lagi Yuk Jangan tertanya gitu ya Jangan tertanya gitu ya Jangan tertanya gitu ya Adalah suka cinta Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih Tuhan untuk pujian yang sudah bisa kami naikkan Untuk penjembahan yang sudah kami bisa naikkan Tuhan Tuhan supaya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Kami memikirkan hati kami, telinga kami Tuhan Mata kami Tuhan yang terbaik Tuhan Untuk mendengarkan firman-Mu Agar setiap apa yang diberitakan Tuhan Diceritakan kami bisa menangkap Tuhan Dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Kau berkati setiap adik-adik Tuhan yang mau mendengarkan dengan baik Agar kau berkati Tuhan hidup mereka Tuhan Juga tolong berkati kakak yang bercerita Kau berikan kecakapan, kau berikan hikmatnya daripadamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Amin Hei, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh Aku sembuh, terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan, terima kasih Tuhan telah menyembuhkan aku Bukankah Kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahil Kemana yang sembilan lagi Aku tidak tahu Tuhan Pada saat Tuhan Menyuruh aku untuk memperlihatkan diri kepada imam Dan di tengah perjalanan Tuhan Aku merasakan sesuatu perubahan di dalam diriku Dan aku merasakan kesembuhan Sakit kusta yang selama ini aku rasakan Aku sembuh Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan telah menyembuhkan kustaku Bangun Pulang langkah ke rumahmu Iman telah menyelamatkan kamu Hei, Tuhan ajaib Tuhan ajaib, aku sembuh Salam adik-adik semua Bertemu lagi dengan Brother John disini Apa kabar adik-adik semua Brother John harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat Sehat saja bukan? Puji Tuhan Kita mau siapkan hati kita Kita mau dengarkan firman Tuhan Kita mau berdoa dulu ya adik-adik Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Kami mengucap syukur Buat siang hari ini kami boleh berkumpul Kami sudah memuji engkau Kami sudah memuliakan menyembah namamu Tuhan Saatnya kami mau mendengarkan firmanmu Roh Kudus Mari beri kami hikmatan pengertian untuk kami mengerti akan kehendak Bapak dan juga kami melakukannya Terima kasih Tuhan Kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman ditaburkan siang hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Haleluya Sudah lihat tadi tayangannya Adik-adik semua Ya Ceritanya tentang Kesepuluh orang kusta Apa? Benar Kesepuluh orang kusta Pada suatu saat Tuhan Yesus berjalan Menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea Ketika si Yesus sedang berjalan Di seberang ada sepuluh orang kusta Mereka berteriak-teriak Yesus Guru Kasihanilah kami Lalu Yesus berhenti Dan memandang kepada mereka Perlihatkanlah diri kalian kepada imam-imam Tuhan Yesus berkata demikian Lalu kesepuluh orang itu tadi Pergi Mereka bersama-sama Mari Yuk kita lakukan apa yang dikatakan oleh Yesus Mereka pergi kepada imam-imam Dan ketika mereka sedang berjalan Untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam Di tengah jalan Ternyata Semua kesepuluh orang kusta itu sembuh Luar biasa bukan adik-adik? Ya Luar biasa Namun Dari kesepuluh Orang kusta itu yang disembuhkan oleh Yesus Hanya satu adik-adik Yang datang kembali kepada Tuhan Yesus Orang ini adalah Seorang Samaria Dan dia ketika sembuh Dia bersyukur Dia memuji Tuhan Hone Aku sembuh Dan ketika Ia dihadapan Yesus Ia tersungkur Adik-adik Dia mengucap syukur Terima kasih Tuhan Engkau telah menyembuhkan aku Lalu Yesus bertanya Kan tadi di tayangan tadi Loh kan sepuluhnya Sudah sembuh Kemana yang sembilan tadi? Kata seorang yang kusta Yang kena kusta Dan setelah disembuhkan Yesus ini Berkata bahwa Saya tidak tahu Kemana mereka Tuhan Tapi ketika saya Merasa bahwa diri saya sembuh Saya datang kembali Kepadamu Dan saya mau mengucap syukur Engkau luar biasa Tuhan Dan Tuhan heran Kok orang Samaria ini yang datang Orang asing yang datang ini Bukan orang-orang yang Israel Yang telah disembuhkan Dulu ceritanya adik-adik Kalau orang yang kusta itu Ketika disembuhkan Dia harus memperlihatkan diri Kepada Imam Supaya Imam Memeriksa Apakah benar-benar Penyakit yang diberita Orang kusta ini Telah menjadi sembuh Karena itu aturan Tapi Yang satu ini Dia mau datang dulu Kepada Tuhan Mengucap syukur Bahwa ia telah sembuh Setelah itu mungkin Dia akan memperlihatkan dirinya Kepada Imam Adik-adik Apapun yang terjadi Dalam hidup kita Ketika kita Mengalami sesuatu Yang baik dari Tuhan Baik itu kesembuhan Baik itu keberhasilan Jangan lupakan Jangan lupakan Bahwa semuanya itu Berasal dari Tuhan Dan kita patut Mengucap syukur kepada Tuhan Amin adik-adik Ya Mari Apapun yang menjadi Kerinduan adik-adik Bahwa semua itu kepada Tuhan Datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan Sehingga kita menemukan Kasih karunia Juga rahmat Bahkan pertolongan kita Pada waktunya Mau adik-adik Mari Kita datang kepada Tuhan Dan kita mau berdoa Terima kasih Untuk firmanmu Tuhan Engkau memang Luar biasa Dalam hidup kami Kesekuluh orang Kusta Ketika minta belas kasihan Daripadamu Mereka semua sembuh Namun dari antara Kesekuluh itu Hanya satu orang Yang datang kepadamu Untuk mengucap syukur Serta memuji engkau Tuhan Kami mau bawa Setiap masalah hidup kami Kami mau menghampiri Tata kasih karunia Tuhan Supaya kami menemukan Rahmat Dan kasih karunia Serta pertolongan kami Pada waktunya Dan ketika kami Mengalami pertolongan Dari Tuhan Kami mau datang kepadamu Kami mau mengucap syukur Tuhan Serta memuji-Mu Karena engkau layak Terima kasih Tuhan Kami percaya Apapun masalah kami Ketika kami menghampiri Tata kasih karunia Maka belas kasihan-Mu Akan turun atas setiap kami Dan kami mengalami mujizat Di dalam engkau Terima kasih Bapak di surga Kami bersyukur Dan kami menguji-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Dan berdoa kepadamu Kita semua yang percaya Amin Demikian Adik-adikku semua Sampai jumpa minggu depan Berada yang mengucapkan Sampai jumpa Tuhan memberkati Hai adik-adikku terakhir Balik lagi nih Di Angka Pero Oke Kali ini Kita akan ketemu lagi Dalam kreativitas Selamat mencoba ya adik-adik Oke Adik-adik Ada pun alat dan bahan Yang kakak sudah siapkan Yang pertama Ada gunting Terus disini Ada stick Ada spidol Dan disini Kakak sudah menyiapkan Tiga kertas berwarna Nah adik-adik Bisa ukur Kertas warnanya Ada yang Besar Ada yang Sedang Dan ada yang kecil Nah Adik-adik Bisa pakai warna ini Dan Saatnya Kita siapkan Oke Nah adik-adik Yang pertama Adik-adik Ambil kertas Yang sudah Dilingkarin Warna hijau Terus Adik-adik bisa Lem Ambil lemnya Untuk Biar kertasnya Bisa nempel ya Nah Seterusnya Ambil lagi Kertas yang Warna merah Oke Kertasnya Sudah jadi Kayak gini Ya adik-adik Nah Sekarang Adik-adik bisa Ambil sepidol Dan warnain Semua warna merah ini Hingga Penuh Oke Setelah semuanya Adik-adik bisa Lipet Kertasnya Seperti ini ya Dan Jadi deh Adik-adik tau gak Ini apa Ini Semangka Nah Hari ini Kreativitas kita Membuat Buah Yaitu Buah semangka Lucu kan Bentuknya Adik-adik Jangan lupa Dibuat ya Di rumah Selamat mencoba Adik-adik Sampai ketemu Minggu depan Tuhan Yesus Memberkati Sampai ketemu